Pada hari ini, Kamis 2 Mei 2020 Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar, Jawa Barat resmi menetapkan calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024. Penetapan tersebut melalui rapat pleno yang berlangsung di Balrum Hotel Mandiri pada Kamis 2 Mei 2024. Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Muhlis, mengatakan pihaknya telah menetapkan jumlah calon anggota DPRD Kota Banjar periode 2024-2029 dan jumlah alokasi kursi. Jumlahnya 30 calik terpilih berasal dari 3 daerah pemilihan. Dari hasil penetapan tersebut, terdapat sejumlah calon terpilih yang merupakan wajah baru di legislatif. Setelah tahapan penetapan ini, nanti tinggal menunggu proses pelantikan. Berikut 11 wajah baru calon anggota DPRD Kota Banjar terpilih periode 2024-2029. Hasil lebih laik 2024. Pertama, Dini Herdiandi dari Partai Gerindra dengan perolehan 2380 suara. Berikutnya, Irma Bastaman Jaleg Partai Demokrat dengan perolehan 845 suara. Arasin Ridho Muharram dari PDIP 920 suara. Ahmadiyani Subekti dari PPP 420 suara. Selanjutnya, Emai Siti Mulu Jom dari Partai Golkar dengan perolehan 2975 suara. Mohamed Jamaluddin Algoni dari PKB 888 suara. Budi Kusmono dari PKS 1962 suara. Dan Ngadimin dari PDIP 1360 suara. Kemudian, Sodisodaris dari PPP dengan perolehan 2227 suara. Lalu, Adam Faisal Nursamsi dari PKS 920 suara. Dan Nasanto dari PDIP meraih 946 suara. Selain sebelas wajah baru, Jaleg terpilih hasil pemilu 2024. Berikut ini juga petahana yang berhasil mempertahankan kursinya di legislatif. Pertama dari Partai Golkar ada Dedang Ramdan Kalyubi, yang juga Ketua DPRD Kota Banjar periode 2019-2024. Ia meraih 3.198 suara. Selanjutnya, Sutopo dengan perolehan 3.501 suara. Sudarsono meraih 2.685 suara. Tatamu Tarudin 2.638 suara. Kemudian, Ade Komara 1.863 suara. Dan Hartono dengan perolehan 1.962 suara. Jaleg petahana terpilih hasil pemilu 2024 berikutnya yang berhasil mempertahankan kursinya, yaitu dari Partai Gerindra. Antara lain, Rossi Herrawati dengan perolehan 1.685 suara. Jojo Juwarno 2.321 suara. Dan Sutarno 2.505 suara. Kemudian dari PDIP ada Tripamuji Rudianto dengan perolehan 1.897 suara. Dalijo 2.384 suara. Dan Ating 1.708 suara. Selanjutnya, Caca Perni Sufian dari PKS 1.358 suara. Gun Gunawan dari PKB 1.576 suara. Anur PKB 1.269 suara. Dari Partai Hanura ada Henry Purnomo 1.868 suara. Dan Iwa Kartiwa 1.949 suara. Calik Petahana terpilih hasil pemilu 2024 Eson Ambarita dari Partai Narsdam 1.922 suara. Dan Husin menawar dari PAN 1.399 suara. Molisin Harapan Rakyat Banjar Terima kasih telah menonton!